Kita akan pindip kalian Tidak capek Tema dari GUTC kita adalah Be Alight Be Alight itu artinya Kalian memancarkan Kalian jadi terangnya Kalian harus Punya terang itu di dalam diri kalian Coba lihat di dalam hati Lihat di dalam hati masing-masing Ada lihat gak? Ada lihat terang gak di dalam? Ada Kalau di dalam hati saya ada Karena di dalam hati saya Ada Tuhan Yesus Maka di dalam hati saya ada terang Kalau kamu tidak tahu di dalam hati kamu Ada Tuhan Yesus atau tidak Sangat mungkin belum ada terang di dalamnya Jadi punya Tuhan Yesus Itu sudah punya terang Tetapi terangnya itu Cuma Tiga watt Sepuluh watt Lima belas watt Atau Sepuluh ribu watt Kalian belum punya gambaran Sepuluh ribu watt itu Seperti yang Tiga watt itu adalah Kalau WC WC punya lampu Yang redupannya Kau masih Serum gitu Dia ada hatinya itu Nah itu lampu tiga watt Atau Lampu dihiasan pohon natal Lampu dihiasan pohon natal Nah itu wattnya Jadi cuma Terang di gila Tidak kelihatan Tidak kelihatan sama orang Atau terang Kamu percaya Itu bedanya Mari kita buka dulu Di dalam Satu Samuel Pasal 16 Oh Satu Samuel Pasal 16 Kita mau baca Dari ayat 6 Satu Samuel itu Adalah Sesudah Hakim-hakim Rute Satu dua Samuel Oke Sudah dapat Ayat 6 Saya akan baca 6 sampai Ya 13 Saya akan bacakan Kalian dengerin ya Dan Kalian harus perhatikan Karena habis ini Nanti bakalan ada Demonstrasi Oke Saya bacakan Ketika mereka itu masuk Dan Samuel melihat Elia Lalu pikirnya Nah ini entah Saya cerita dulu Waktu ini Waktu itu Tuhan mau mengangkat Gaud menjadi raja Waktu itu Saul masih menjadi raja Tapi Saul Telah tidak taat Kepada Tuhan Dan Tuhan Menolak Saul Tuhan mau ganti Ganti raja Sekarang cari raja baru Dan siapa yang Tuhan pilih Tuhan kirim Samuel Ke rumah Kisai Disitu dia punya 7 orang Anak laki-laki Dan Satu-satu Akan muncul di hadapan Samuel Lalu Yang Tuhan pilih itu Akan Tuhan Tunjukkan kepada Samuel Sekarang masuk Elia yang paling tua Lalu pikirnya Sungguh Di hadapan Tuhan Sekarang Berdiri Yang dikurapinya Tetapi Berfirman Kepada Samuel Janganlah Pandang parasnya Atau Perawakan yang tinggi Paras itu Atau Perawakan itu Pokoknya tubuh Sebab Aku telah menolaknya Bukan yang Dilihat manusia Yang dilihat alam Manusia melihat Apa yang di depan mata Tetapi Tuhan Melihat hati Lalu Isai memanggil Abin Adab Dan menyuruhnya Lewat di depan Samuel Tetapi Samuel berkata Orang ini pun Tidak dipilih Tuhan Kemudian Isai Menyuruh Siama lewat Tetapi Samuel berkata Orang ini pun Tidak dipilih Tuhan Demikian Isai Menyuruh Ketujuh anaknya Lewat di depan Samuel Tetapi Samuel berkata Kepada Isai Semuanya ini Tidak dipilih Tuhan Lalu Samuel berdekat Tahu Kepada Isai Inikan anak-anak Semuanya Jawabnya Masih tinggal yang bungsu Tetapi sedang Menggembalakan Kami tombol Kata Samuel Kepada Isai Suruhlah Memanggili Sebab kita tidak akan Duduk makan Sebelum ia datang kemarin Kemudian disuruh Nyalah mencunggu Ia kemerah-merahan Matanya indah Dan panasnya Lalu Tuhan berfirman Bangkitlah Kurapilah dia Sebab Inilah dia Samuel mengambil Tabung tanus Yang berisi minyak itu Dan mengurapi Dalam di tengah-tengah Saudara-saudara Sejak hari itu Dan seterusnya Berkuasalah Pro-Duhan Tuhan Lalu Berangkatlah Sama yang menuju Rata Kita berdoa Itu yang di bawah lagi Nyanyi-nyanyi Siapa ya Latihan mahasiswa Latihan mahasiswa Latihan apa Gimana kalau Latihannya Di Di rumah saya dulu Kita berdoa dulu ya Bapak di surga Terima kasih Kami Sudah menyelesaikan Setengah hari Ada sesi Dan juga ada Kami sekarang Mau menentukan Firman Tuhan Karena ada sesuatu Yang sangat penting Yang kau ingin katakan Kepada kami Tolong berikan kami Kekuatan Dan juga fokus Untuk mendengarkan Dengan baik Supaya Firmanmu Mengubah hati kami Sehingga kami bisa Menjadi peran Bagi Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Ini sekarang saya mau demonstrasi Kak Lina Sama Kak Bunga Maju ke depan Kak Sela juga Tadinya mau panggil Kak Ihta Tapi Kak Ia Tanya Nah baris Baris Nah Menghadap sana Yang Sela di panggil Sekarang Kalisa Kalisa berdiri di belakang Lalu Pelia pun lewat Tidak Tinggi Tidak Arahnya elok Tapi Bukan itu yang dilihat Yang kedua Ini Api Tadam Ini juga Kuat Hebat Hebat Pintar Tidak macam Tetapi Bukan itu yang dilihat Sama-sama Ui Tapi lama-lama Abang sudah tahu Ini pun tidak dipilih Tuhan Mata Sisa satu lagi Yang menggembalakan Domba Domba itu Tapi Dia itu Paling muda Tapi Dia itu Bukan jago berperan Yang lain sudah Perni berperan Dia masih Menggembalakan Domba Tapi Dia Masih Cil Tapi Banyak artinya Tapi Tapi Tuhan Bukan melihat Yang manusia Tuhan melihat Inilah dia Mata Tuhan Nah Siapa Yang mau Menjadi seperti Dauh Di pasal 17 Tapi kalian sudah boleh baca Tapi kita akan baca sedikit Dia melawan Goliath Siapa yang mau Seperti Dauh Bisa mengalahkan Goliath Siapa yang mau Seperti Dauh Walaupun Masih muda Tetapi dia punya keberanian Siapa yang mau Walaupun Dia tidak punya Baju perang Tidak punya senjata Tetapi Di dalam dirinya Punya kekuatan Dari mana Dia mendapatkan semuanya Oh Ada rahasianya Saya mau kasih tau Rahasianya Ya Ini kalian harus perhatikan baik-baik Melody juga Ini jadi Taruh dulu Ya Ini sekarang Ada rahasianya Ditu Disipat Untuk itu Ya Karena rahasianya ini Berhubungan dengan Apa yang Tidak manusia lihat Yang manusia lihat Itu adalah apa Tinggi badannya Atau mungkin lebar perutnya Apa Maju perutnya Maju perutnya Manusia lihat Terus apalagi Uang Uangnya berapa banyak Dompatnya berapa Tetapi Walaupun Uang itu penting Tetapi Banyak orang Tidak tahu Bagaimana cara Menggunakan Mungkin Ketenaran Siapa yang terkenal Oh di TikTok ada siapa yang terkenal Oh di apa Siapa yang terkenal Di Instagram Siapa yang terkenal Itu semua Yang dilihat Manusia Karena manusia Cuma melihat Apa yang tampak Dari luar Padahal sebenarnya Ada hal yang lain Yang tidak kelihatan manusia Yaitu yang di Di dalam Nah itu yang Tidak bisa kelihatan Walaupun Saya dokter Saya belajar Tentang X-ray Kalau orang Dipoto pakai X-ray Kelihatan apanya Kelihatan tulangnya Itu kan di dalam kan Tetapi bukan tulangnya Dilihat oleh Tuhan Karena Tuhan Melihat Pikiran Melihat Hal Itu yang Tuhan Dan Tuhan Bukan mementingkan Parasnya Atau perawakannya Atau kekuatannya Atau kehebatan dia Secara manjau Tuhan melihat Rohnya Yang Tuhan Pentingkan Adalah Roh orang tersebut Apakah Apakah orang tersebut Mengenal Tuhan Atau tidak Apakah Tuhan Dikasihi oleh dia Atau tidak Apakah dia sayang Kepada Tuhan Atau tidak Jadi Ini merupakan Sesuatu yang akan Membelah dunia Dunia itu Dibelah Dibagi Yang mengasihi Tuhan Dengan yang Tidak mengasihi Dengan Membelah menjadi Dua Menjadi Dua sisi Disini yang Mengasihi Tuhan Disana yang Tidak mengasihi Ini adalah Suatu kualitas Yang sangat Penting Membedakan Segala Sesuatu Dan Tuhan Mencari itu Di dalam manusia Di antara Sepuluh ribu Tuhan Mencari Ada satu Dua Mungkin Tiga Yang mengenal Mengenal disini Bukan cuma Kayak Ujian Ujian agama Siapa disini Yang agamanya Dapat Cuma 60 Yang dapat Agamanya Dapat 90 100 110 Nggak ada 110 Kalau belajar Harus belajar Sampai Lebih pintar Dari gurunya Nah itu Dapat 110 Jadi Bukan cuma Waktu tahu Mengisi Ujian Oh sudah tahu Kenalah Tuhan Bukan Itu Sampai ini Nggak bisa Kalau ada Orang dari Agama lain Belajar Kalau mengisi Ujian Dapat 100 Juga Bukan Itu yang Tuhan Tetapi Yang Percaya Kepada Tuhan Dan yang Mengandalkan Tuhan Untuk Mati Menggantikan Dia dihubung Atas dosa Yang Minta Kepada Tuhan Tuhan Tolong Selamatkan Saya Yang Minta Kepada Tuhan Tuhan Ampuni Yang Berseru Kepada Tuhan Tuhan Saya Tidak Akan Hidup Seperti Dulu Lagi Saya Sekarang Bawa Hidup Bagimu Ini Kualitas Yang Tuhan Cari Di Antara 10 Itu Tadi Mungkin Satu Mungkin Dua Mungkin Tiga Orang Sangat Sedikit Tetapi Pak Lawan Juga Banyak Berapa Banyak Di Mungkin Ada Satu Jadi Tuhan Mencari Nah Jadi Kalau Orang Mengenal Tuhan Berikutnya Tuhan Mencari Yang Sangat Mengasihi Tuhan Siapa Yang Mengasihi Tuhan Adalah Orang Yang Sangat Mengasihi Tuhan Kan Dia Menggembalakan Domba Dibadak Tahu Enggak Menggembalakan Domba Dibadak Itu Apa Itu Ditaruh Jangan Dibadak Menggembalakan Domba Dibadak Itu Penuh Dengan Nyanyi Dia Bawa Kecapi Lalu Kemudian Nyanyi Tahu 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 Dia pakai untuk mengucap syukur. Dia pakai untuk mengajarkan orang lain. Nih, mengasihi Tuhan itu seperti ini. Karena Tuhan itu begini, karena Tuhan itu baik, karena Tuhan itu gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Masmur pasal? 23. Masmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku. Jadi, dia belajar bernyanyi. Dan menyanyi itu menjadi ucapan syukur. Oh, Tuhan tahu siapa yang menyanyi dan mengasihi Tuhan. Kalau yang tidak mengasihi Tuhan, tidak akan bernyanyi. Orang lain menyanyi, dia memilihat-lihat. Kenapa yang menyanyi? Karena dia tidak mengasihi Tuhan. Yang bernyanyi dengan semangat, saya bernyanyi, karena saya mengasihi Tuhan. Lalu, Daud, dia bikin satu pasal masmur. Nomor 119. Dan itu, 175 ayat. Itu adalah masmur paling panjang. Seluruhnya adalah tentang firman Tuhan. Dia cerita bagaimana firman Tuhan itu begitu indah. Dia cerita bagaimana janji-janji Tuhan. Kerita Tuhan. Taurat Tuhan. Karena kata-kata Tuhan. Semuanya itu adalah indah. Dan Tuhan melihat bahwa hati Daud sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ini. Ini yang saya cari. Tuhan melihat hati. Dan di dalam hati Elia, Abinadab, Syama, dan kakak-kakak Daud yang lain. Tuhan tidak melihat itu. Bahkan di dalam hati Saul, Raja Saul, Tuhan tidak melihat itu. Yang Tuhan melihat adalah yang di dalam hati Daud. Dan begitu mengasihi Tuhan, sehingga Tuhan bilang, inilah orang yang hatinya sesuai dengan Tuhan. Hati Daud itu mengejar Tuhan. Maka Tuhan pilih. Ini adalah kualitas yang paling menentukan. Ini yang akan memisahkan kalian dari dunia. Lalu kembali. Karena mengasihi Tuhan, maka akan memimpin kepada ketahatan. Nah ini kualitas nomor dua yang saya cari. Yaitu orang yang taat. Taat itu akan timbul dari percaya kepada Tuhan. Kalau kamu percaya kepada orang tua kamu, maka orang tua kamu kasih tahu apa? Kamu tidak percaya. Misalnya apa? Jangan pegang kompor yang lagi nyala itu, karena panas. Kamu percaya? Terus pegang ah. Kalau kamu percaya, dibilang jangan pegang, panas. Kamu gimana? Jangan pegang. Ya kan? Terus, ini, ini, air comdera yang jangan diminum. Boleh. Kalau kamu percaya, kamu tidak minum. Pokoknya kalau kamu percaya kepada orang, orang itu kasih tahu apa? Kamu percaya, kamu ikutin. Daud percaya kepada Tuhan. Makanya dia taat. Saul, Raja Saul, ditolak karena dia tidak taat. Tuhan sudah kasih perintah begini-gini. Orang Amalek harus ditumpas. Jangan kamu sisakan. Satu wanita, satu laki-laki, satu anak-anak, satu kambing domba. Semuanya harus ditumpas. Kenapa? Karena orang Amalek itu jahat. Dan ini adalah hukuman Tuhan. Jangan mengasihkan orang. Tuhan sudah menghukum orang Amalek. Tetapi Saul bilang apa? Oh, ini, tembak-tembaknya, tembak gemuk. Lembu kambing sapinya, mahal nih. Gimana kalau kita ambil? Tetapi ini kan melanggar perintah Tuhan. Oh, apaan? Kita pakai sebagiannya, kita bikin korban, persembahan untuk Tuhan. Tapi Tuhan semang. Tuhan sampai bilang, apakah aku berkenan kepada korban sembelian? Lebih daripada taat kepada Tuhan. Tuhan lebih senang Saul taat dan melakukan yang Tuhan perintahkan. Daripada bikin 10 ribu persembahan. Lebih daripada taat. Saul tidak taat. Satu kali. Dua kali. Tidak taat lagi. Tiga itu. Waktu lagi berperang lawan Filistin. Lalu, orang Filistin sudah berkumpul banyak sekali. Waduh, ini, semua orang Israel sudah bintar dan ketakutan. Lalu mereka tunggu. Samuel lagi mau datang. Lalu membangun mezbah, lalu mempersembahkan korban. Kalau Samuel datang, mempersembahkan korban kepada Tuhan, barulah Tuhan akan menyertai kita dan kita menang. Tapi Samuel tidak datang-datang. Dia tunggu satu hari, dua hari, tiga hari, belum datang. Tujuh hari Samuel. Belum datang. Orang Filistin, di depan itu sudah mau perang. Orang Israel, serak-serak. Orang Israel kabur. Saul melihat, itu kabur. Yang di situ juga kabur. hatinya ketakutan. Lalu dia bilang, ah, peduli amat dengan Samuel. Saya persembahkan sendiri korban. Padahal itu tidak boleh dia lakukan. Itu hanya boleh dilakukan oleh Imam. Yaitu Saul. Pas dia selesai mempersembahkan korban itu, datanglah Samuel. Ah, Saul. Kamu tidak takut pada Tuhan. Padahal ini adalah suatu hal yang sangat penting. Minta akhir. Dan Tuhan bilang, sekaranglah kamu tidak takut. Kamu di kolam. Apa yang harus kita lakukan? Tuhan mau cari orang yang akan takut dalam segala situasi. Yang susah sekalipunnya tertekan. Tetap takut pada Tuhan. Contoh. Waktu Tuhan bikin tidak tulur hujan selama tiga setengah tahun. Tiga setengah tahun. Tidak. itu semua tanah kering. Semua ladang tidak ada yang menghasilkan. karena dia terlalu hujan. Kelaparan di mana-mana. akhirnya, Tuhan sulung supaya Ilia pergi ke syarpan. Di situ ada seorang janda. ternyata janda itu lagi mengumpulkan kayu bakar. Ilya sampai di sini. Ilya sampai di sini. Ini janda, ibu, tolong bikinkan satu teping roti buat saya. Janda ini, ibu, 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 ibu. Ini, ibu, 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 Masa tepung yang sedikit ini Mau dibagi lagi Gimana caranya Tapi akhirnya Dia pikir Apalah bedanya Kami makan satu buah Satu keping roti ini Lalu mati Dengan kami tidak makan Mati Lalu akhirnya janda ini Mentaati apa yang Elia muka Lalu dia pikir Dia pikir, oh Elia makan Saya minggu Jadi apakah Terlalu kecil Terlalu kenyang sih Jadi Saya minum lagi Elia juga Cepung itu Masih belum kenyang Lalu Sesudah dibikinkan Baru Elia bilang Sekarang Kamu bikin untuk kamu dan kamu Loh nabi ini Tadi barusan Segenggam tepung Dan itu sedikit minyaknya Terakhir itu sudah saya berikan Kepada nabi Justru karena Takat kepada nabi Makanya saya kasih Itu kepada nabi Elia berapa? Pikir, pikir Lalu si janda ini Dikat lagi Loh Yang tadi sudah habis Kok masih ada? Lalu dia tuang lagi Ada lagi Terus dia bikin Terus selalu kemudian dia bikin lagi Buat anaknya Ada lagi Ada lagi Dan ada lagi Dan ada lagi Wah Tentu Saya gak bisa Karena saya bukan Tuhan Jadi yang kalian lihat ini Cuman Mohon Tetapi Karena Janda ini takut Dan dia lakukan Apa yang Tuhan minta Tuhan memutihkan Bahwa dia tidak meninggalkan Orang yang terakhir Ini Janda ini Dia mementingkan Elia Dibandingkan dia dan anaknya Maka Tuhan tidak akan meninggalkan Tuhan mencari orang-orang Yang taat Seperti janda ini Dan dia lihat itu Pada diri Seandainya Tuhan mencari Di antara kalian disini Siapa Yang taat kepada orang tua Maka Tuhan akan Perhatikan Ini Ini Daripada yang tadi itu Tadi siapa Oh Kak Bunga Aduh Lewat Yang harus itu Kak Lina Lewat Kak Sheila Lewat Tuhan mencari apa Yang taat kepadanya Lalu Yang ketiga Kalau orang taat Tuhan cari yang taat Dengan semangat Dengan apa Dengan semangat Bukan semangat Bukan Masa taat dengan semangat Taat dengan semangat Karena taat Kalau gak semangat Gimana Iya 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 Mana Kalau gak semangat Mana bisa Mentaati Apa yang Tuhan inginkan Mana bisa Tuhan kasih dia Kerjaan Lalu kemudian Jadi selesai Mana bisa Tuhan Perintahkan Dan dia jalan Tuhan mencari yang akan taat Dan yang akan melakukannya Dengan semangat Semangat Dengan Semangat Ya Dengan semangat Jadi Daud Orang yang sangat semangat Sangat semangat Makanya Lihat di pasal 17 Di pasal 17 Perang lagi nih Siapa yang suka perang Perangan Perang perangan Siapa yang suka perang perangan Yang gak suka perang perangan Gak ada Oh ada Gak suka perang perangan Bagi yang suka perang perangan Itu karena kamu belum pernah perang beneran Sekali kamu disuruh perang beneran Waduh panas Waduh haus Waduh berat Waduh dikejar-kejar musuh Ternyata kalau ditusuk pedang itu sakit ya Ya gak sih Biasa aja Wah Kalau kamu sudah pernah hidup perang Lalu kemudian dipanggil hidup perang lagi Aduh Baru perang kemarin itu Udah hoki Gak mati Sekarang Panggil perang lagi Jangan-jangan kali ini perang sih mati Takut biasanya Biasanya Tapi Ini Kali ini Daud Sampai di medan perang Ini orang Filistin Lawan orang Isra Mereka sudah ketemu Ini lembah Disini orang Filistin Disini orang Isra Lalu orang Filistin Mengirik satu Orang Raksasa Yang tinggi besar Tinggi besar Hampir 3 meter Tinggi Berarti sudah lebih Hampir satu Lebih tinggi dari Apa? Apa ini? Datang balut menjadi Tampak Mana ini? Barisan Israel Kirim satu orang Kita satu Lawan satu Satu lawan satu Coba lihat Tinju siapa yang lebih Gede Coba lihat Pokoknya Kalau saya bisa Membunuh Itu Pahlawan kalian Maka kamu semua Harus menjadi hamba Tapi kalau sampai Saya kalah Kami yang jadi hamba Kalian Ayo mana? Langsung orang Israel Melihat itu Langsung membandingkan Wih jila itu Sudah meter Kamu tingginya berapa? Waduh kan Kamu tingginya berapa? Kalis tak tingginya Wah Waduh Brian tingginya Segini Di Mana? Ray, Ray, Ray Kamu aja Sini Kamu yang badan Yang paling gede Tapi Ray juga Diukur tingginya Masa kalah Kalah jauh Gak ada yang berani Sampai datang sih Daud Daud ini datang sini Masih kemerah-merah Masih polos Masih belum pernah Ikut perang Dia perangnya itu palingan Itu cuma ngatur belomanya Wah Kamu kembali ke situ Wah Kamu yang kembali ke situ Perangnya itu Di 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 Tapi Tapi Sekali Dia Mendengar Apa yang Dikatakan Oleh Orang Di 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 Lalu Menghina Hina Pula Mana barisan Allah yang hidup Mana katanya Umat Allah Mana katanya Yang selalu Menang Dipimpin oleh Jehova Mana Ketika Daud mendengar itu Pasal 17 Ini Ayat 31 Oh Bentar Jadi Dia langsung Dileng apa Wah Ini Orang Tidak Bersuna Orang Filistin ini Aku akan Maju Terus Dia bilang Dia mau Maju Ayat 31 Ya Pasal 17 Ayat 31 Terdengarlah Kepada orang Perkataan Yang diucapkan oleh Daud Lalu diberitahukan Kepada Saul Dan Saul Menyuruh Memanggir Berkatalah Daud Kepada Saul Janganlah Seseorang Menjadi Tawar Hati Karena Dia Hamba Bunyi Akan Pergi Dan Melawan Orang Filistin Tetapi Saul Berkata Bapak Daud Tidak Mungkin Engkau Dapat Melawan Menghadapi Orang Filistin Itu Untuk Melawan Dia So Engkau Masih Mudah Apa Apa Yang dilihat Oleh Saul Yang dilihat Oleh Manusia Mudah Sedang Dia Sejak Masa Mudah Tetapi Daud Berkata Kepada Saul Hamba Biasa Menggembalakan Kambing Domba Ayahnya Apabila Datang Sina Atau Beruang Yang Menerkam Sekor Domba Dari Kawanannya Maka Aku Mengejarnya Menghajarnya Dan Melepaskan Domba Itu Dari Mulutnya Kemudian Apabila Ia Berdiri Menyerang Aku Maka Aku Menangkap Jambutnya Lalu Menghajarnya Dan Membunuhnya Baik Sina Membunuhnya Telah Dihajar Oleh Hamba Dan Orang Bistim Yang Tidak Tersurat Itu Ia Sama Seperti Salah Satu Daripada Bidahkan Karena Ia Telah Mencemok Barisan Daripada Allah Yang Hidup Pula Kata Daud Tuhan Yang Telah Melepaskan Aku Dari Cakar Singa Dan Dari Cakar Beruang Dia Juga Akan Melepaskan Aku Dari Tangan Orang Kata Tadi saya Tanya Siapa Yang Mau Berani Seperti Daud Tadi Saya Tidak Minta Tunjuk Tangan Sekarang Saya Minta Tunjuk Tangan Siapa Yang Mau Berani Seperti Daud Yang Mau Melawan Singa Dan Dua Kalau Kamu Mau Seperti Daud Kamu Mesti Menggembalakan Dombak Siapa Yang Mau Menggembalakan Dombak Kalau Kamu Mau Seperti Daud Kalau Datang Singa Kamu Tangkap Jenggot Singa Itu Hajar Kalau Kamu Mau Seperti Daud Datang Beruang Datang Beruang Kamu Dilarang Tencing Dicelang Daud Bisa Mendapat Keberanian Dari Mana Oh Dari Tuhan Bagus Saya sudah Menebak Poin Nomor Satu Keberanian Datang Dari Tuhan Tetapi Tuhan Kasih Keberanian Keberanian Bukan Tuhan Beri Keberanian Datang Dari Tuhan Karena Dia Bersama Dengan Tuhan Ada Orang Yang Percaya Diri Percaya Diri Wah Dia tampilnya Sar Badannya Lalu Kemudian Ngomongnya Keras Ketawanya Menggelegar Ha 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 Tetapi Mungkin Sebenarnya Dalam hati Dia takut Sebenarnya Dia ha 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 Untuk menutupi Rasa takut Dia Mungkin Mungkin Ada orang lain Lagi Dia diam Tenang Dibikin Lemah Tapi Mungkin Sebenarnya Dalam hati Dia kuat Hanya Dia mengandalkan Diri Sebenarnya Keberanian Itu Muncul Dari Bukan Saya kasih tau Karena Diri Hebat Karena Siapapun Termasuk Dari Berhadapan Dengan Sina Pasti Takut Berhadapan Dengan 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 Pasti Takut Tetapi Kalau Berserta Dengan Tuhan Kalian tau Orang Israel Sejak Tuhan Memimpin Mereka Yeriko Ai Apalagi Gibeon Yerusalem Pokoknya Kalau Orang Israel Peran Mereka Tidak Pernah Kalah Atau Bahkan Mati Satu Prajurit Pun Selama Tuhan Beserta Dengan Mereka Bayangkan Walaupun Musuhnya Itu Ribu Ribu Pernah Orang Midian Menyerbu Israel Merampasi Itu Bahan-Bahan Makanannya Israel Sampai Orang Israel Melarang Sampai Akhirnya Tuhan Orang Israel Berseru Tuhan Kirim Seorang Hakim Namanya Gideon Lalu Kemudian Mengumpulkan Pasukan Pasukan Yang dikumpulkan Itu Ada 42.000 Lalu Kemudian Tuhan Bila Terlalu Banyak Untuk Melawan Orang Midian Padahal Tahu Tahu Kalian Orang Midian Berapa Berapa 100.000 Berapa Tuhan Tuhan Banyak 185.000 Orang Israelnya Cuma 42.000 Tunggu Kalau Dibagi Kayaknya Satu Orang Dibunuh Empat Atau Lima Tuhan Masih Dilar Perlalu Banyak Dan Perlalu Sebanyak Lalu Yang takut Pulang Jadi Yang takut Semuanya Diinget Ayo Siapa Yang masih Punya Anak Mas Kecil Di rumah Pulang Pulang Kalau Isperi Di rumah Ini Tahu Enggak Kita Melawan Korang Midian Itu Berapa Banyak Ini Jumlahnya Segini Seperti Pasti Lebih Lalu Seperti Bintang Bilang Yang takut Pulang Semua Tahu Yang takut Pulang 22.000 Orang Oh sorry Dari 32.000 Sampai Tinggal 10.000 Tuhan Bilang Bilang Tuhan Tuhan Tadinya Udah Takut Tadi Tadinya 32.000 Orang Lalu Tuhan Bilang Yang takut Pulang Pulang 22.000 Orang Sisa 10.000 Tuhan Gimana Caranya Kita Menang Tuhan Bilang Apa Tuhan Tuhan Pikir Cari Prajurin Tuhan Bilang Apa Masih Kebanyakan Lalu Kemudian Turun Pergi Minum Sungai Dan Dipilih Yang Minumnya Mengambil Air kebulun Sambil Waspada Dengan Yang Tidak Waspada Sekali Minum Masuk Dipisahin Dipisahin Lalu Ternyata Tuhan Pilih Sisa 300 Orang 300 Orang Lalu 135 Orang Hah Tiga Tiga Ratus Orang Tuhan Bilang Dengan 300 Orang Akau Akan Mengalami Dian Di antara 300 Orang Tidak Ada Satupun Yang Membawa Pedang Jadi Tuhan Pakai Ini Aja Oh Ini Lalu Orang Midian Ini Tapi Tuhan Bila Bila Kamu Masih Ragu Masih Ragu Pergi Keperkemahan Orang Midian Kemudian Dengarkan Apakah Mereka Midian Pergi Menjelinat Lalu Dengarkan Ternyata Ada yang Ceritai Situ Bahwa Tadi Masa Saya Mimpi Oh Ada Satu Roti Jelai Yang Kemudian Membeli Makin Lalu Kemudian Menghantam Perkemahan Orang Midian Sampai Kemah Kita Membongkar Bankir Semuanya Kacau Balap Itu Arti Mimpi Itu Roti Jelai Adalah Gideon Gideon Wow Berarti Tuhan Telah Menyerahkan Perkemahan Orang Midian Kedalam Tangan Kedalam Tangan Gideon Gideon Mendengar Itu Dia pulang Dia kasih Tahu Kepada Teman Tidak 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 Tuhan Sudah Kasih Kemenangan Kepada Kita Dia Beroleh Keberanian Bukan Karena Dianya Banyak Cuma 300 Bukan Karena Dianya Hebat Bukan Karena Perlengkapan Dia Jawa Cantik Dia Tidak Punya Serapan Dia Dia Tidak Punya Rudal Dia Tidak Punya Tempat Tetapi Dia Punya Tuhan Dan Bersama Dengan Tuhan Maka 300 Orang Itu Maju Lalu Kemudian Memecahkan Buyung Mengangkat Obornya Suluh Mereka Lalu Berteriak Sambil Meniup Sang Kekal Langsung Perkemahan Midian Itu Kacau Mereka Terbangun Tidak Tahu Siapa Yang Disamping Mereka Itu Musuh Tusuk Itu Musuh Tusuk Ini Musuh Tidak Tidak Yang Penting Mereka Semua Sali Tusuk Tusuk Wah Kalah Semua Kocar Kacir Padahal 300 Orang Itu Tidak Bawa Pedang Karena Siapa Yang Berperan Tuhan Yang Berperan Orang Tidak Tidak Perlu Percaya Diri Kepada Dirinya Sendiri Orang Hanya Perlu Percaya Kepada Tuhan Dan Para Siapa Yang Taat Kepada Tuhan Tuhan Yang Tidak Meninggalkan Orang Yang Percaya Kepadanya Segampang Selama Saya Bersama Dengan Tuhan Jadi Kalau Mau Perang Yang Mesti Dicek Itu Bukan Pedang Yang Dicek Adalah Tuhan Dimana Kalau Tuhan Maju Mendingan Cepat 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 Karena Kalau Tuhan Maju Saya Ketinggalan Di belakang Tenggawat Cek Tuhan Dimana Tuhan Tuhan Tidak Maju Jangan Terlalu Berani Saya Maju Sendiri Tuhan Belum Maju Jadi Kalau Kamu Mau Perang Kamu Cek Tuhan Selama Saya Bersama Dengan Tuhan Saya Tidak Tidak Ada Yang Bisa Menang Kalau Dia Melawan Tuhan Selama Saya Bersama Dengan Tuhan Tuhan Yang Akan Berkerja Dari Situlah Maka Daud Dengan Penuh Keberanian Dan Keyakinan Ini Orang Pilistin ini Tidak Bersama Tuhan Orang Pilistin ini Melawan Tuhan Orang Pilistin ini Pasti Pasti Dia Tidak Punya Tuhan Saya Gimana Dia Cek Dengan Diri Dia Tidak Tuhan Tidak Tidak Saya Mengasihi Tuhan Tidak 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 Saya Semangat Maka Kalau Dia Bersama Sama Tuhan Tidak Tuhan Bersama Sama Tidak 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 Lalu Kemudian Orang Bisa Punya Keberanian Karena Dia Setia Dalam Perkara-perkara Kecil Setia Dalam Perkara-perkara Kecil Karena Keberanian Harus Dikupu Harus Dipangun Harus bertumbuh Harus dilatih Pertama Sebelum kamu melawan beruang Kamu melawan singa Beruang kan lebih gede Singa juga gede sih Tapi beruang lebih gede Jadi sebelum melawan beruang Sebelum kamu tangkap janggutnya beruang Lalu kemudian kamu hajar Kamu tangkap janggut singa dulu Kamu hajar Sebelum kamu tangkap janggut singa Kamu tangkap janggut anjing dulu Sebelum tangkap janggut anjing Kamu tangkap janggut domba dulu Sebelum tangkap janggut domba Kamu tangkap janggut kecoa dulu Antenanya Atau kakinya Terserah lah Pokoknya kamu mulai dari kecil Baru kemudian kamu bisa yang Lawan yang besar Jadi yang Daud lakukan itu apa? Yang Daud lakukan itu Pertama dia taatkan Pertama dia disuruh melakukan hal kecil dulu Yaitu apa? Menggembalakan domba Walaupun mengembalakan domba itu Adalah pekerjaan yang kakak-kakaknya pikir Itu mengembalakan domba Nih kita nih pergi perang Wah kita yang lain pergi perang Tidak tahu Saya perang Tetapi dia lakukan Walaupun itu hal yang sederhana Itu gampang Itu aman Itu di belakang Tapi dia lakukan Itu perkara kecil Lalu kemudian bapaknya suruh lagi Isai suruh Kamu anterin makanan ini Kepada kakak-kakak kamu Anterin makanan Oke Waktu itu belum ada gojek Belum ada gofood Jadi kemudian Dia yang Hal kecil Karena dia setia dalam hal kecil Ketika datang singa Wih Singa Singa itu cepat Sekali dia menerkam Dapat satu ekor domba Wah gerawat ini Dombanya berkurang satu Karena dia sudah setia dalam perkara-perkara kecil Maka sekarang tiba-tiba Muncul singa Ada dalam hatinya Pokoknya Saya harus Mempertahankan domba-domba saya Saya harus merebut Domba saya kembali Akhirnya dia pakai alih-alih dia Masih singa Singanya Siapa yang berani Melempari saya dengan bantu Singanya gak ngomong gitu sih Tapi Daud sudah lari-lari disitu Lalu ya kan Lalu kemudian ditangkap jangkutnya Mungkin singanya belum pernah ditangkap jangkutnya Kaget ya Lalu kemudian singanya yang ketakutan Ya kan Akhirnya singanya yang ngari Adi datang beruang Datang beruang kan Adinya Tadinya dia takut nih Tapi dia ingat Waduh ini saya punya tanggung jawab Domba saya sudah ditangkap sama beruang Dia pakai adi-adinya lagi Beruangnya marah Lalu si Daud yang ada situ Lalu dia tangkap jangkutnya Beruangnya kaget Belum pernah ada yang tangkap jangkutnya beruang ini Dan karena Tuhan bersama dengan si Daud Bukan karena Daudnya jangkut Karena Tuhan ya Tuhan yang bikin Hatinya si beruang ini jadi getah Jangan dengar Jangan ngelawan Ini manusia aneh ini Kabur beruang Malah Daud yang menang Wah Sehingga Akhirnya Ibalah si Raksasa Gulian Raksasa Gulian Yang akhirnya memberikan Daud Tantangan kebesar Sekarang sudah Selesai Singa beruang Gulian Apa yang harus Daud Maka dia bilang Saya yang akan menghadap Perlu takut gak? Perlu Kalau ada bersama dengan Tuhan Gak perlu Bisa takut gak? Bisa Tetapi Hal yang membuat Daud bisa berani Andalah Karena dia tidak lari dari apa yang harus dia lakukan Ini penting sadar Daud tidak lari dari apa yang harus dia lakukan Kalau dia harus Menggembalakan Domba-dombanya Dia tidak lari Walaupun datang singa Walaupun datang beruang Tapi dia harus menggembalakan Domba-dombanya Dia tidak akan lari Sehingga sekarang datang Gulian Dia juga tidak akan lari Dari situ Timpul keberanian Keberanian itu Bukanlah Tanpa rasa takut Saya kasih tau siapa yang tidak takut Yang tidak takut adalah Mereka yang mabuk Ya Ini peringatan Jangan sekali-kali Kamu coba minum alkohol Minum bir Minum anggur Wine Apa-apa Karena alkohol itu Akan masuk ke dalam otak kamu Dan mengacaukannya Sehingga kamu kehilangan rasa takut Ya Itu orang yang tidak takut Itu orang mabuk Kalau orang yang waras Bisa takut Keberanian adalah Tetap melakukan apa yang harus kamu lakukan Walaupun takut Itu namanya berani Gelap Wih gelap Bisa gak takut Bisa lah Tetapi Karena ada sesuatu yang penting Kamu tetap melakukan Walaupun belum Gelap Karena kalau gak nanti Basah Jadi tetap Walaupun belum Ada sesuatu yang Capek Aduh mesti bikin PR Takut dimarahin dulu Takut Tapi Karena itu harus dilakukan Pokoknya Apapun Yang kamu harus lakukan Belakukanlah Maka kamu akan menjadi berani Lama-lama Keberanian itu akan makin besar Lama-lama kamu akan belajar Melakukan Hal-hal yang kamu tidak bisa bayangkan Sebelumnya Yang kamu tidak tahu bahwa kamu punya kekuatan itu Yang kamu tidak tahu bahwa Tuhan akan bantu kamu Makanya keberanian itu datang dari Tuhan Yaitu bersama-sama Yang Tuhan cari Adalah yang di dalam hati manusia Siapa yang mengenal Tuhan Siapa yang mengasihi Tuhan Siapa yang mau taat kepada Tuhan Siapa yang semangat untuk Tuhan Bukan semangat Semangat Dan Tuhan akan pilih dia Seperti Tuhan pilih daun Maka ketika datang Gue lihat Tuhan sudah punya satu orang yang bilang kurang Ini Kiloin Ini Repan Ini Anak-anak GTJ 2 Maka kalian akan langsung bilang Lights On Terus tiba-tiba mata kalian On Maka Kalian akan bisa Buka ini Dan di dalamnya ada Tuhan Yesus Dan cahayamu Akan memancar Dan dilihat oleh Tuhan Nah Ini yang Tuhan diminta Mari kita berjalan Bapak-anak 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 Terima kasih Tanpa kami Bisa membayangkan Tuhan Engkau berjanji Bapak-anak Menyertai Kami Jika kami Taat kepadamu Jika kami bersandar kepadamu Dan mengandalkan Kau Biarlah Anak-anak rumahnya Di GTJ 23 Belajar Belajar tentang Firman Tuhan Yang pasti Dan tidak pernah gagal Belajar Mengasihi Tuhan Dan juga Belajar Untuk melakukan Kehendak Tuhan Maka Untuk itu Maka Tuhan Mengaruniakan Keberanian Dan hikmat Supaya bersama-sama Dengan Tuhan Mereka bisa Melakukan Apa yang harus Mereka lakukan Dan menang Kami mengucap syukur Dalam nama Tuhan Oke Apakah Apakah Mereka di belakang Terima kasih Kehendak Kehendak